Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Dari Novisiat SVD Kuberuteng Menggerai Flores NTT, Saya Pastor Fredri Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 21 Mei 2021, Injil hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 15-19. Kita diingatkan supaya selalu wujud nyatakan kasih Kristus kepada sesama kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus. Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus, amin. Tuhan dan ala kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikanmu. Kaya mohon gerakanlah hati kami agar kami selalu mengasihi engkau, sebagaimana engkau selalu mengasihi kami. Tuhan utuslah roh kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami agar sablamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 41 ayat 15 sampai 19. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya. Untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, Apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedilah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, Ketika masih muda, Engkau sendiri mengikat binggangmu, Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, Engkau akan mengulurkan tanganmu, Dan orang lain akan mengikat engkau, Dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan, Bagaimana Petrus akan mati, Dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Ia berkata kepada Petrus, Ikutlah aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Tema rendungan kita hari ini ialah, Wujud nyatakanlah kasih Kristus kepada sesama. Lewat Injil hari ini, Kita mendengar bahwa Yesus Kristus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Tiga kali Yesus bertanya kepada Petrus, Apakah engkau mengasihi aku? Kemungkinan besar Petrus merasa malu, Sedih dan sakit mendengar Yesus bertanya tiga kali di depan teman-temannya. Kita ingat, Petrus tiga kali menyangkali Yesus waktu ia dihadapkan ke mahkamah agama. Sesudah tiga kali menyangkali Yesus, Ia mendengar ayam berkokok, Dan pada saat itu, Ia sadar akan apa yang dikatakan Yesus. Bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkar Yesus tiga kali. Petrus menangis sebagai tanda penyesalan. Yesus menarik, Yang menarik dari sikap Petrus adalah, Ia kembali ke rumah dan tinggal bersama para rasul. Ia tidak lari kemana-mana, Tetapi kembali merangkul semua para rasul, Para murid Yesus. Kini sesudah Yesus memberi mereka sarapan di tepi pantai. Yesus meminta dan mau mendengar ungkapan ketulusan hati Petrus. Apakah ia sungguh mengasihi Yesus? Pertanyaan Yesus, Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Kata mereka ini bukan saja tertuju pada murid Yesus, Tetapi juga tentang kelekatannya dengan perahunya, Pekerjaannya sebagai nelayan. Yesus meminta kejujuran Petrus. Jawaban Petrus, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tiga kali Yesus bertanya, Dan tiga kali Petrus menjawab pertanyaan Yesus dengan jawaban yang sama, Aku mengasihi engkau. Sesudah kebangkitan Kristus, Cara Petrus menjawab Yesus sudah sangat berubah. Sebelumnya dia agak kasar dan sedikit membangkakan dirinya. Kita ingat pernyataan Petrus pada malam sebelum Yesus ditangkap. Yesus katakan pada para rasulnya, Malam ini kamu semua akan goncang imanmu karena aku. Aku akan dibunuh dan kamu semua akan tercerai berai. Petrus menjawab, Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, Aku sekali-kali tidak. Kita baca di Mateus bab 26 ayat 33. Sekarang, Dia tidak melihat perlibatkan orang lain dalam menjawabnya. Ia hanya ngomong tentang dirinya sendiri. Dia tidak lagi membanding-bandingkan dirinya dengan para murid yang lain. Tidak lagi menyombongkan dirinya. Sebaliknya, Ia dengan seposokan katakan pada Yesus, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Petrus dengan segala kandang hati dan percaya penuh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang tahu segala-galanya. Kemudian Yesus menugaskan Petrus, Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Mengasihi dan dikasihi, Keduanya butuh pengorbanan dan kerja keras. Kita tidak bisa secara otomatis mengasihi orang yang lain, Orang yang tidak kita kenal, Kalau kita belum mendapat pengalaman dikasihi oleh orang itu. Entah besar atau kecil, Perbuatan kasih yang dibuat orang itu, Tetapi dampaknya sudah sangat menyentuh inti hati dan perasan batin kita. Sebagai reaksi atas kasihnya, Kita pun akan menunjukkan kasih kita kepadanya. Bukan sebagai balasan, Tetapi kita didorong oleh pengalaman kasih. Petrus sudah mengalami betapa besarnya kasih Kristus kepadanya. Ia yang sudah tiga kali menyangkar Yesus di depan umum, Kini diberi makan dan tetap diterima Yesus tanpa dihakiminya. Itulah Yesus, Ia sangat mencintai setiap pribadi, Menerima kita apa adanya, Entah kita jatuh dalam dosa, Menjauh dari dia. Sekali kita sadar dan berbalik kepadanya, Ia dengan penuh sukacita menyambut kedatangan kita. Bagaimana dengan sikap kita terhadap Yesus Kristus dan sesama? Dalam keluarga, Apakah kita selalu memupuk perasaan saling mengasihi? Apakah kita selalu siap mengampuni sesama Tanpa mengungkit kesalahan yang pernah dilakukannya? Sesudah kita alami kasih sesama kita, Apakah pengalaman kasih itu selalu mendorong kita Untuk berbuat yang sama atas dasar motivasi kasih sejati? Bukan karena keinginan untuk membalas budi. Marilah saudara-saudari dan anak yang terkasih, Berlomba-lombalah mewujud nyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Karena dengan berbuat demikian, Kita layak disebut anak Allah yang mengasihi dia. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton!